Intro Pengacara Barada Richard Eliezer alias Barada E, Ronnie Talapesi mengungkap respon kliennya saat mengetahui jika ia digugat sebesar 15 miliar rupiah oleh mantan pengacaranya Diolipa Zumara. Ronnie menyebut Barada E hanya geleng-geleng kepala saat mengetahui kabar gugatan tersebut. Ronnie juga bercerita saat mengetahui kabar tersebut, Barada E mengaku tidak memiliki uang sebanyak yang diminta Diolipa. Mengetahui kliennya dalam keadaan khawatir, Ronnie pun langsung menenangkan Barada E. Sebelumnya, Diolipa diketahui menggugat Barada E sebesar 15 miliar rupiah secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut juga dilayangkan ke beberapa pihak, mulai dari pengacara baru Barada E, Komjen Agus Andrianto, hingga ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Gugatan ini dilakukan sebagai imbas dari dicabutnya kuasa pendampingan hukum bagi Barada E terkait dugaan pembunuhan berencana, Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Terima kasih telah menonton!